bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube saya Bella HD nah pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips dan info untuk kalian semua mengenai cara memutihkan gigi hitam dan kuning jadi disini ya sudah saya siapkan bahan-bahannya yang pertama adalah pasta gigi atau odol kalian bisa menggunakan merk lain kemudian disini ada soda kue dan bahan yang ketiga adalah jeruk nipis atau kalian bisa menggunakan jeruk lemon ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memutihkan gigi kuning mulai dari cara alami hingga cara khusus yang hanya bisa dilakukan oleh dokter gigi seperti namanya gigi kuning dan gigi hitam adalah kondisi saat warna alami gigi berubah jadi kuning ataupun hitam seperti kebiasaan minum kopi atau teh malas menyikat gigi merokok serta penumpukan pelak dan karang pada gigi perlu disadari bahwa gigi menjadi hal yang bisa mempengaruhi penampilan sebab itu banyak orang yang mencari cara memutihkan gigi kuning dan hitam dengan cepat tanpa perlu mengeluarkan biaya besar gigi kuning dapat menurunkan rasa percaya diri dan mengganggu penampilan ada pun cara agar gigi kembali putih dan bersih bisa dilakukan dengan menggunakan bahan alami jadi langkah selanjutnya kita akan meracik ketiga bahan ini jadi yang pertama-tama kita lakukan kita ambil secukupnya pasta gigi atau odol jadi kita gunakan merek-merek yang dipakai ya guys ya sekitar setengah sendok makan lalu ditambahkan dengan soda kue jadi kita tambahkan dengan sekitar setengah sendok teh soda kuenya ya lalu kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis jadi usahakan bijinya jangan sampai ikut ya guys buat terlebih dahulu biji dari jeruk nipis ini setelah itu kita peras jeruk nipisnya kemudian diaduk terlebih dahulu agar tercampur dengan rata dan pastikan ini sudah mengembang ya sebelum digunakan jadi ini diaduk hingga betul-betul tercampur dengan rata ya ketiga bahannya kemudian ini siap untuk diaplikasikan atau digunakan ya nah setelah diaduk hingga tercampur dengan rata kemudian kita isikan pasta gigi racikannya ya ke sikat yang sudah disiapkan seperti ini lalu sikat gigilah seperti pada umumnya jadi pasta gigi racikan ini bisa kalian menggunakannya dua kali dalam sehari yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur jadi ini bisa kalian menggunakan ya tiap hari sampai giginya betul-betul sudah berubah menjadi putih dari hitam ke putih dari kuning ke putih jadi tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan racikan pasta gigi ini oke selamat mencoba semoga bermanfaat dan tak lupa saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam jadi apabila masih ada sisanya ya bisa disimpan di dalam wadah tertutup ya jadi bisa digunakan lagi keesokan harinya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam